Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel CemiTV Nah oke pada video kali ini saya akan membahas Mengenai channel ini dimana memiliki Subscriber banyak, tapi kok view Di setiap videonya itu sedikit Nah disini saya akan menjelaskan guys Jadi saya itu membuat konten Dimana nijenya ataupun Jenis videonya bersifat konten Abadi ataupun ya gak musiman Jadinya saya itu Targetinnya jangka panjang Pokoknya sampai seumur itu Nah misalnya disini saya sudah membuat Konten cara mengatasi keyboard Yang error pada laptop Ataupun komputer, nah itu misalnya Nah pastinya setiap tahun Ataupun tahun ke tahun Itu bakalan ada yang nyari terus Nah dikarenakan laptop sendiri Sudah menjadi salah satu teknologi Yang saat ini digunakan Dan belum ada pengganti laptop lainnya Yang gak pake keyboard ataupun komputer Yang gak pake keyboard, pastinya pake keyboard Semua kan, nah misalnya Adek kalian saat ini Nah itu masih kecil belum mengenal laptop kan Nah besok kalau sewaktu dia kelas 6 SD Nah dia pasti punya laptop Misalnya laptopnya keyboardnya error Nah dia mungkin nyari konten saya itu Nah kayak gitu guys Jadinya dari tahun ke tahun lagi Nah mungkin adanya-adanya anda lagi Nah itu masih kelas 1 SD Bersambung kelas 6 SD Nah abis itu punya laptop keyboardnya error Nah nyarinya lagi di konten saya Nah kayak gitu guys Jadi modelnya Dari tahun ke tahun dan waktu ke waktu Bakalan ada yang nyari terus Pokoknya kayak gitu guys Intinya ya Berbeda dengan keyword musiman Misalnya kayak Zizno Limit Nah itu Misalnya dia bermain apa ya Gameplay Zuzong Nah itu kan Hero terbaru saat ini Ataupun Yang baru rame ngetrend lah ya Di Indonesia saat ini Nah itu kemungkinan Besok kalau udah ada hero-hero lagi Ataupun hero-hero terbaru lagi Nah itu kemungkinan Bakalan gak viral lagi Yang video tentang Zizno Limit Cuman sesaat aja Cuman pada waktu itu aja Mungkin pada saat itu Itu rame banget Tapi kalau udah besok-besok Mungkin cuma sedikit yang nyari Jadinya modelnya seperti itu guys Ataupun Misalnya kemarin ya Kopi Eh kopi Eh ya susu dalgona Atau kopi dalgona Ya pokoknya yang dalgona-dalgona itu guys Nah itu Kemarin waktu PSBB Masa-masa PSBB Bener-bener rame banget Nah besok kalau udah Tari tahun ke tahun Mungkin Yang nyari dalgona itu Hampir gak ada Karena mungkin ada Produk-produk baru Ataupun temuan-temuan baru Yang pokoknya Bikin viral dan geger Dan mungkin orang-orang itu Pengen membuat Minuman yang lain Ataupun yang inovasi baru lah Modelnya seperti itu guys Jadi Itulah alasan kenapa Video saya itu View-nya cuma sedikit Dikarenakan saya Targetnya jangka panjang Nah kemungkinan ada yang rame Mungkin dikarenakan Dia memang tertarik Sama video itu Jadinya Gak semua orang suka dengan video Yang saya upload Ataupun Gak tertarik lah Setiap saya upload Nah itu kan berbeda banget ya guys Nah mungkin pernah rame juga Di salah satu video saya Dimana Ketika ada yang sedang Ngetrend Ataupun yang sedang Dibicarakan Ataupun yang sedang-sedang hangat Misalnya kayak kemarin Video call 8 orang Dengan menggunakan Whatsapp Nah itu kemarin Itu ada tenter baru Dan kemarin upload Dan langsung rame guys Sampai 6.000 lebih Itu yang nonton Dalam waktu sehari aja Nah tapi itu musiman lagi guys Berikutnya Mengenai Kok bisa banyak subscribernya itu Saya setelah mengamati Berhari-hari Bertahun-tahun Berbulan-bulan Saya mengamati Itu Banyak subscriber Subscribe channel saya Dikarenakan Merasa terbantu Dengan salah satu video Yang ada di channel saya Jadinya mereka Bener-bener Senang banget Bisa berhasil Menerapkan Cara yang saya berikan Di video tersebut Ada hasil Mereka langsung subscribe Nah tapi Mereka mungkin Subscribenya Sesuai dengan Konten Ataupun hijen-hijen tersebut aja Misalnya tentang Lightroom Nah itu mungkin Seputar Lightroom aja Mereka suka Nah sedangkan Misalnya saya upload Tentang game Gak suka Misalnya cewek ya Ada nih cewek yang Karena terbantu Tentang masalah Lightroom Nah tiba-tiba Saya juga upload lah Video-video lainnya Misalnya game Nah tentu saja Cewek itu Kadang gak suka Tentang game Nah mungkin Diraukan lah Jadinya Gak digubre Jadinya gak Lihat ataupun Gak nge-like Video saya sama sekali guys Jadi seperti itu guys Mengenai penjelasan kali ini ya Oke itu saja Yang dapat saya berikan Semoga bermanfaat Dan semoga Menambah informasi Walaupun gak penting sih Oke itu saja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan parah subscribe guys Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton